Oke kawan balik maneh nember liar Apa kabar kawan-kawan semuanya Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat balafiat Tidak kekurangan suatu apapun Amin ya robbal alamin Dan semoga kawan-kawan masih tetap semangat Dalam membudidayakan tanaman Dan kali ini kita sedang berada di Tempat yang ya lumayan cukup Bersemak-semak kayak begini Dan kita menemukan Tanaman epifit Yang biasanya tumbuhnya di Batang-batang pohon-pohon lain Tapi sifatnya tidak Merusak tanaman yang dihinggapinya Dan biasanya tumbuhnya di Pohon-pohon yang Kulit dari pohonnya sudah mulai menuah Sehingga Tanaman ini Bisa menyerap nutrisi yang tersedia pada Batang-batang tanaman yang sudah mulai menuah Dan mengering Dan biasanya kalau Berbunga Bunganya sangat cantik Dan kita akan langsung saja melihat Tanaman ini Yang berada di Batang pohon mangga Yang batangnya saat ini sudah mulai menuah Sehingga Tanaman epifit yang satu ini bisa Berkembang biak Dan tumbuh dengan subur Dan Tempat menempelnya Tidak begitu terlalu tinggi Disini kita melihat Pasti kawan-kawan sudah tahu Tanaman apa ini Ya Tanaman bunga-bungaan Yaitu tanaman anggrek Karena Tidak bisa kita ambil Kalau kita panjat Jadi kita siapkan Tangga Untuk Mengambilnya Dan kayak gini Posisi tumbuhnya Dari Tanaman anggrek ini Dia akan Menyerap nutrisi Dari Batang-batang Tanaman mangga Disini Yang telah Mengering Dan Membusuk Ada juga Daun-daun Dari tanaman yang Lain Yang rontok Ditambung pada Bagian Sini Sehingga nanti Kalau Batang dan daun Yang rontok Sudah mulai Mengering dan Membusuk Di sela-sela Akarnya Nanti Nutrisi yang Ada pada daun Dan batang Tanaman yang rontok Bisa digunakan Untuk Pertumbuhan Dari tanaman Ini Dan akarnya Juga Sangat Banyak Sekali Menjalar Pada Batang-batang Tanaman mangga Ini Bisa kawan-kawan Lihat Ini Merupakan Perakaran Dari tanaman Anggrek Ini Yang seangkat Ini Keadaannya Kayaknya Sudah Habis Berbunga Belum ada Muncul Bunganya Lagi Pada Pucuk-pucuk Dari tanaman Anggrek Ini Selain Merupakan Batang Nanti Di sela-sela Daunnya Juga ada Mata Tunas Yang Nantinya Juga Akan Menjadi Tanaman Baru Karena Tanamannya Saat ini Mulai Tumbuh Sangat Subur Kita Akan Ambil Saja Untuk Nantinya Kita Gunakan Untuk Penghias Emper Liar Agar Nantinya Ada Bunga-bunga Anggreknya Yang Kalau Memang Masih Mengutumbuh Dan Berbunga Kemungkinan Akan Sangat Indah Sekali Selain Menyerap Dari Batang-batang Tanaman Mangga Yang Mulai Mengering Dan Membusuk Tanaman Anggrek Ini Juga Menyerap Nutrisi Dari Batang-batang Tanaman Anggrek Ini Sendiri Yang Dulunya Mulai Membusuk Dan Nanti Akan Dihinggapi Oleh Akar-akar Yang Nantinya Akan Menyerap Nutrisi Dari Batang Anggrek Ini Yang Mulai Mengering Dan Kenapa Ada Benjolan Di Bawah-bawah Dari Batang Tanaman Ini Ini Merupakan Cadangan Nutrisi Yang Nantinya Akan Diserap Kembali Untuk Masa Pertumbuhan Tanaman Anggrek Kita Akan Ambil Semoga Nantinya Mau Tumbuh Lagi Tanamannya Karena Tanaman Anggrek Jenis Ini Sangat Sangat Mudah Untuk Dibudidayakan Atau Dikembangkan Karena Perakarannya Juga Saat Ini Lumayan Cukup Banyak Sekali Bisa Kawan-kawan Lihat Perakarannya Menempel Pada Batang Dari Tanaman Mangga Yang Telah Mengering Dan Membusuk Kita Akan Mengambilnya Terlebih Dahulu Baru Nanti Setelah Kita Ambil Kita Akan Lanjutkan Videonya Dan Ini Tanamannya Telah Kita Ambil Beserta Dengan Akar-akarnya Yang Sangat Banyak Sekali Dan Kondisinya Saat Ini Ternyata Tanamannya Telah Selesai Berbunga Selain Merupakan Tangke Bunga Batang Yang Telah Memunculkan Bunganya Merupakan Tempat Mata Tunas Mata Tunas Yang Nantinya Akan Menjadi Bibit Bibit Baru Tanaman Anggrek Ini Sendiri Seperti Yang Kita Lihat Bersama Ini Tadinya Merupakan Batang Dari Atau Tangkai Dari Bunganya Dan Saat Ini Telah Mulai Tumbuh Lagi Bibit Bibit Baru Yang Nantinya Akan Menjadi Indukan Indukan Yang Bisa Ditanam Kembali Ya Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Untuk Kawan Kawan Yang Telah Klik Video Kali Ini Dan Menemani Kita Dari Awal Hingga Akhir Kita Ucapkan Terima Kasih Dan Kita Doakan Semoga Kawan Kawan Tetap Sehat Tetap Semangat Dan Tanaman Kawan Kawan Tidak Terserang Hama Untuk Kawan Kawan Yang Baru Datang Dan Menemukan Channel Dari Kita Kita Ucapkan Selamat Datang Dan Dan Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Dari Kita Dengan Cara Like Share And Subscribe Agar Kita Semakin Semangat Lagi Membuat Video Video Yang Baru Dan Kita Akhir Saja Video Kali Ini Sampai Ketemu Di Video Video Selanjutnya Bye Bye Lagi Tidak Sampai Sampai Sampai